Lo udah pernah ngilang bro, bukan sekedar ngilang, tapi ngilang buat menyendiri. Mengurangi komunikasi yang gak penting, tujuannya buat upgrade diri. Ngilang dari mana? Yang paling utama dari medsos, dan dari lingkungan pergaulan yang gak produktif. Yang cuma senang-senang dan basa-basi aja. Lakuin, selama kurang lebih satu bulan dulu bro. Banyak pria, termasuk gue sendiri ngerasain. Hidup gue jadi lebih fokus, jadi lebih baik setelah ngelakuin aktivitas menghilang ini. Nah, saat ngilang, apa aja yang harus lo lakuin bro? Jangan sampai, lo ngilang pada akhirnya cuma mager di kamar, rebahan sambil main HP. Sama aja bro, malah jadi lebih parah. Nah, gue kasih beberapa referensi ya bro, aktivitas yang bisa bikin lo naik level selama ngilang. Yang pertama adalah Lux Maxing. Lo fokus banget memperbaiki penampilan lo biar kegantengan naik. Jangan salah, penampilan itu penting bro. Lo bisa fokus bikin program olahraga, melakuin dengan serius. Rutin skincare, bikin dari habit yang bisa menjadikan lo cowok yang lebih bersih. Bisa juga lebih memperhatikan fashion, style, dan outfit yang lo pakai. Habis ngilang, orang-orang pasti akan kaget. Neliat versi lo yang lebih blow up. Panduan buat look maxing ini, bisa lo baca di ebook ganteng. Yang kedua, money making. Ini favorit gue, lo ngilang. Fokus utama lo adalah nambah pemasukan. Biar uang di rekening lo lebih banyak dari sebelumnya. Intinya, ngilang buat fokus kerja, bikin karya, atau buat sampingan baru. Tiap ada waktu kosong, lo maksimalin buat naikin pendapatan, atau belajar skill, yang bisa naikin income lo. Panduan detailnya, udah gue tulisin buat lo di ibu merdeka finansial. Yang ketiga, no fat. Lo fokus ngilang buat ngilangin kecanduan olahraga lima jari sama BOKB. Banyak cowok yang susah improve, selalu kejeblos ke kecanduan ini. Akhirnya, jadi males upgrade diri karena udah dapet kenikmatan instan dari jauhnya. Lo fokus, ngilang, mau puasa, atau melakukan berbagai aktivitas buat mengurangi kebiasaan celah gini. Contohnya, channeling energi. Tiap kali pikiran lo nganas, lo olahraga, lo jauh buku, atau bikin karya. Selesai ngilang, lo akan bebas dari kecanduan olahraga lima jari. Kalau masih bingung harus gimana, cara-caranya udah gue tulisin tipe banget perut di ibu, bukan stonel. Keempat, dopamine detox. Kalau lo ngerasa lo fact terlalu spesifik, lo bisa sekalian ngelakuin dopamine detox. Sekalian aja, kurangi ketergantungan dan kecanduan dari dopamine instan. Gak cuma COLI dan BOKB, tapi juga kecanduan gadget, kecanduan medsos, kecanduan rebahan, kecanduan scrolling, gula, dan lain-lain. Program ulang otak lo, salah satunya dengan konsep conditioning. Tak akuin hal yang menyenangkan, cuma setelah lo ngerjain satu hal yang baik. Misal, cuma boleh main game habis baca lima halaman buku. Cara-cara lengkap dan berbagai trik ngelakuinnya, juga bisa lo baca di e-book dopamine detox. Dan kalau lo masih ragu-ragu buat ngilang dari medsos dan lingkungan bergaulan, lo coba dulu deh, ngelakuin mini ngilang atau ngilang kecil-kecilan. Gak perlu 30 hari, tapi coba seminggu dulu bro. Satu hari ngelakuin satu hal positif dari berbagai sumber, mau dari video Youtube, dari buku, atau dari nasihat guru. Mau itu sekedar bantu satu orang sehari, bersyukur setiap malam. Yang penting sehari, ada satu hal baik yang lo tambahkan dan lakukan dengan sadar. Kalau mau lebih terarah, bisa juga. Lo ngelakuin program, 7 hari jadi higher value man, dari belia 100%. Programnya simple-simple banget. Sehari cuma perlu sejam ngelakuinya. Tapi setelah 7 hari, lo langsung bisa ngerasain level up. Semua ibu dan program yang gue sebutkan tadi, bisa lo akses di kolom komentar, deskripsi, atau bio ya bro. Semua boleh bayar semampunya. Yang penting, lo jadi lebih baik. Share ya di kolom komentar bro. Kalau lo udah pernah punya pengalaman ngilang buat update diri, apa aja yang lo lakuin, dan apa hasilnya. Salam environment. Semangat bro. Sub indo by broth3rmax